Intro Halo sahabat militer magazines Wow TNI Angkatan Laut kembali kedatangan alutsista baru Ya KAPASELAM atau KRI Alugoro 405 telah secara resmi diserahkan oleh Menhan Prabowo kepada TNI Angkatan Laut melalui Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto untuk kemudian akan dilanjut serah terimakan kepada TNI Angkatan Laut melalui Panglima Koarmada II selaku pengguna kekuatan tempur alutsista baru itu Ya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada hari Rabu 17 Maret 2021 secara resmi menyerahkan kapal selam pertama buatan industri pertahanan dalam negeri PT Pal Indonesia yang berkerjasama dengan Korea Selatan kepada TNI Angkatan Laut Dalam kesempatan itu Menhan Prabowo mengatakan pengadaan kapal selam untuk TNI Angkatan Laut itu merupakan tonggak historis bagi perjalanan industri pertahanan Indonesia Sebab untuk pertama kalinya galangan kapal milik perusahaan nasional PT Pal berhasil ikut serta dalam memproduksi kapal selam untuk militer Indonesia Menhan Prabowo menyampaikan pesan betapa pentingnya membangun pertahanan Indonesia Menhan Prabowo menegaskan bahwa Indonesia ke depan harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menjaga kedaulatan melindungi segenap tumpah darah, kesatuan, dan keutuhan wilayah dari ancaman tentara negara asing Pengadaan kapal selam Alugoro 405 merupakan salah satu program pembangunan kekuatan pertahanan khususnya Matra Laut Sebelum 405, Kemenhan telah melakukan serah terima kapal selam pertama yaitu KRI Nagapasa 403 dan kapal selam KRI Ardadedali 404 yang dibangun di Korea Dengan telah dilakukan serah terima kapal selam Alugoro 405 Hal ini menjadi capaian membanggakan sekaligus meningkatkan pertahanan negara Indonesia yang menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam Pembangunan kapal selam ini mengikut sertakan proses transfer of technology kepada PT Pal Terima kasih telah menonton!